Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel AD Review dan kali ini di depan kita sudah ada 2 smartphone yang sebenarnya cukup beda ya jadi di sebelah kiri disini ada Black Shark 3 ini adalah sebuah HP gaming yang sekarang sudah mulai turun harga guys dimana harganya yang pertama rilis dulu sekitar 9,9 juta sekarang tuh harganya ada di angka 7,5 jutaan nah untuk di sisi kanan disini ada smartphone flagship baru dari Xiaomi ini adalah Xiaomi Mi 10T yang saya bilang cukup gila ya karena dengan spek terbilang sama dengan Black Shark 3 HP ini tuh dijual di harga 5,9 juta aja maka dari itu saya cukup penasaran guys untuk nyobain apakah si Xiaomi Mi 10T ini bisa sama speednya dengan Black Shark 3 nah di video kali ini kita akan coba speed test untuk ngecek mana nih yang lebih kenceng antara Xiaomi Black Shark 3 ataukah si Mi 10T nah jadi untuk keduanya ini bisa dibilang pakai sistem operasi yang mirip ya untuk Black Shark 3 dia ini pakai JoyUI 12 guys dengan RAM 8GB dan internal 128GB untuk Xiaomi Mi 10T ini bukan yang Pro ya ini pakai MIUI 12 dengan RAM 8GB juga terus untuk internalnya sama 128GB oke sebelum kita mulai speed testnya kita coba restart dulu guys ya agar sama-sama masih fresh kita restart dulu kedua HP ini yuk untuk restartnya cepat mana langsung kita cobain aja 1, 2, 3 nah untuk restartnya ternyata si Xiaomi Mi 10T jadi sedikit lebih cepat guys dibanding Xiaomi Black Shark 3 ya oke lanjut disini kita akan coba tes untuk speed testnya jadi keduanya ini udah terkoneksi di jaringan yang sama ya yuk 1, 2, 3 untuk membukanya bareng ya ini sama-sama servernya di Palembang kita coba langsung mulai aja 1, 2, 3 nah jadi untuk penangkapan sinyal wifi ya disini untuk speed downloadnya 10 Mbps Mi 10T dan Black Shark 3 13 Mbps tapi kalau untuk uploadnya disini 3 Mbps dan ini 1 Mbps ya jadi lebih oke si Mi 10T untuk uploadnya tapi kalau untuk download kurang lebih ya mirip sih ya karena ini 10 Mbps dan si Black Shark 13 Mbps oke lanjut kita coba benchmark untuk performanya nah ini tadi untuk Mi 10T nya saya ubah ke mode biasa ya bukan mode gelap nah jadi lanjut disini untuk CPU nya sama pakai Snapdragon 865 berbasis Android 10 ya jadi sama bener-bener sama kita langsung coba tes aja untuk kecepatan CPU nya ya 1, 2, 3 nah untuk hasil tes nya udah keluar guys dan memang lebih cepat Black Shark 3 ya untuk hasilnya sendiri selisihnya gak begitu jauh jadi untuk single core nya disini 921 dan ini 910 untuk multi core nya selisih 100 poin ya ini pakai chipset yang sama tapi performa dari Black Shark 3 sedikit di atas si Mi 10T oke kita coba untuk tes hasil GPU nya ya disini kita pakai OpenCL keduanya ini sama-sama pakai Adreno 650 dan layar Full HD Plus yuk 1, 2, 3 oke jadi untuk hasilnya lebih cepat si Black Shark 3 guys ya dan disini cukup kaget juga sih saya sama hasilnya karena keduanya itu pakai chipset yang sama dengan GPU yang sama tapi hasilnya si Black Shark 3 ini bisa dapat poin 4600 poin dan Xiaomi Mi 10T ini dapat 3200 poin ya jadi mungkin hardware aja gak cukup ya disebut HP gaming pasti ada beberapa part lain di dalam HP ini Xiaomi yang ngebuat ini tuh lebih enak buat gaming guys dibanding Mi 10T oke coba kita lanjut di tes berikutnya ya disini ada Antutu Benchmark dimana untuk Antutu Benchmark ini hasil yang sudah didapat ya udah saya tes si Black Shark 3 lebih unggul poinnya juga cukup jauh ya 580 dibanding 613 skornya hampir semua lebih bagus Black Shark 3 kecuali di UX nya untuk UX nya disini lebih tinggi si Mi 10T ya disini kita bisa lihat untuk suhunya jadi suhunya untuk Mi 10T disini naik 4,5 derajat ya dan si Black Shark 3 dia naik 2,5 derajat guys oke langsung aja kita coba tes lagi aja ya apakah ada hasil yang berbeda kita coba lihat aja yuk 1,2,3 perpaw öz 2,5 derajat guys kecuali di jakajat guys Oke hasilnya udah keluar nih guys Jadi ternyata gak begitu jauh beda ya Untuk hasilnya Mi Tenty dia ada di 591 poin Dan Black Shark 3612 poin Untuk skornya disini Hampir semuanya lebih tinggi Black Shark Kecuali UX nya sama Dan disini untuk kenaikan suhu Kenaikan suhunya lebih tinggi di Xiaomi Mi Tenty ya Dia 5,5 derajat celcius Dan disini 4,3 derajat celcius Tapi kalau untuk penurunan baterainya Si Black Shark 3 lebih boros guys Dia 4% turunnya ketika ngetes ini Dan si Mi Tenty dia cuma turun 2% aja Jadi kalau untuk baterainya Memang Mi Tenty lebih irit ya Daripada Black Shark 3 Oke lanjut Untuk tes berikutnya Disini ada disk speed test Jadi kita ngetes Kecepatan Internal storage nya ya Atau kalau di laptop itu SSD gitu guys Oke yuk langsung kita coba tes aja Oke untuk hasilnya udah muncul guys Dan untuk kecepatan read Ngebacanya disini Black Shark 3 Lebih unggul ya 891 Mbps dan si Mi Tenty 838 Mbps Tapi kalau untuk write nya Untuk nulisnya nih ya Untuk nulisnya ternyata Mi Tenty jauh lebih cepat guys Hampir 2 kali lipat ya Disini 272 Mbps dan ini 500an Mbps guys Keren sih ya Nah untuk speed charging nya Juga hampir sama nih Karena yang Black Shark Varian RAM 8GB ini Cuma dapet 30W Fast Charging Kalau varian yang 12GB Baru tuh 65W Fast Charging ya Nah kalau untuk Mi Tenty Dia ini 33W Fast Charging Untuk layarnya Keduanya sama-sama Full HD Plus 6.67 inch Tapi hasil gambarnya Saya lebih suka yang Black Shark ya Karena pakai AMOLED Jadi lebih adem gitu Kalau untuk audionya Keduanya udah keren nih Udah dual stereo speaker Tapi kalau untuk refresh rate Nah kali ini HP gaming Black Shark 3 Cuma 90Hz guys Kalah jauh nih Dibandingin Mi Tenty Yang udah 144Hz Nah untuk terakhir Kita coba ngetes Kecepatan membuka aplikasi Keduanya guys ya Disini ada beberapa aplikasi sih Gak begitu banyak Karena mungkin kan orang buka aplikasi Secara bersamaan Kurang lebih 8 aplikasi ya Disini sebelumnya Saya clear apps dulu Oke disini ada 8 aplikasi Mulai dari Instagram ya Social media Sampai yang paling gede Disini ada Genshin Impact Jaringannya sama Dan kita coba buka Satu-satu guys yuk Dimulai dari Instagram Satu, dua, tiga Ya hampir bareng ya Untuk TikTok Satu, dua, tiga Lebih cepat Mi Tenty Oke kalau untuk YouTube Ya ini bersamaan Kalau untuk YouTube Terus kalau untuk market Tash Shopee Bareng juga ya Untuk Google Chrome Oke untuk Google Chrome Juga bisa dibilang bareng ya Terus Spotify Spotify juga oke Bareng juga ya Jadi kalau untuk aplikasi standar Ini bukanya bareng Nah kita coba Ke yang lebih berat Langsung aja PUBG Mobile Satu, dua, tiga Wow Jadi kalau untuk Black Shark 3 Udah duluan guys Dibandingin Xiaomi Mi Tenty ya Ya duluannya gak selisih Banyak banget sih Kalau untuk settingannya sendiri Grafisnya ini Sama-sama mentok di Ultra HD Atau kalau misalnya di Smooth Mereka ini bisa 90 fps ya Kalau untuk audionya Udah bisa dipastikan Audionya dia Ultra Ini belum didownload ya Tapi audionya Semuanya bisa Ultra ya Mantap Oke Kalau untuk PUBG Si Black Shark 3 Lebih cepet dikit Yuk kita akan coba tes Genshin Impact Satu, dua, tiga Oke di titik ini Black Shark lebih unggul ya Kita coba masuk bersamaan Servernya juga sama Eropa ya Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Untuk ngebuka Genshin Impact Mereka ini keduanya Bareng-bareng aja ya Jadi bisa dibilang Untuk hasil benchmarknya Memang si Black Shark 3 ini Lebih unggul Tapi real time Kita penggunaannya Hasilnya gak terlalu ketara Jauh banget ya guys Oke kita coba Reload ulang Untuk beberapa aplikasinya Pertama kita coba Buka Instagram Ya jadi Black Shark 3 ini Agak lebih lambat Untuk TikTok Jadi si Black Shark 3 ini Nge-reload ulang lagi guys ya Untuk YouTube Ya memang cepat sih Tapi dia nge-reload ulang lagi yuk Shopee Oh Shopee nya masih kebuka Kalau Chrome Chrome nya juga masih kebuka Spotify Spotify nya sama masih kebuka Kalau untuk PUBG PUBG nya keduanya juga masih kebuka Dan untuk Genshin Impact Keduanya juga masih kebuka Jadi untuk sosial media aja Di Black Shark 3 ini Dia nutup Tapi ketika dibuka juga cepat sih Jadi untuk Manajemen RAM nya Keduanya bisa dibilang oke Nah jadi kesimpulannya Memang dari segi Benchmark ya Black Shark 3 Si HP gaming Tetap lebih unggul Tapi kalau dari Segi pemakaian Gak begitu jauh beda Kerasanya ya Ini belum bahas kamera nih Kalau kamera ikut kebahas Pasti kalah sih Ini si Black Shark 3 Tapi overall Speedtest ini ngebuktiin Walaupun spek Jeroanya sama Tapi ternyata HP gaming itu Tetap lebih optimal Performanya Dibanding HP flagship Walaupun Jeroanya sama Tapi Mi 10T Kita bisa Ancungi jempol guys Karena dengan Jeroan yang sama Performa ya 11-12 lah Tapi harganya tuh Jauh lebih murah guys Coba kalian kasih Komen aja Di bawah Mending Mi 10T Ataukah Black Shark 3 Oke dari sekian dulu Video dari saya Ade Terima kasih buat kalian Yang udah nonton Video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum